Dia pemirsa anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi Partai Karinra Dapil Jambi, Sultan Adil Hendra, mendapatkan gelar adat Melayu. Sultan Adil Hendra atau SA, yang dikenal luas sebagai Bapak Biasiswa Jambi ini, mendapatkan gelar adat Bandar Mulyo Utobo dari Lembaga Adat Melayu Jambi. Lembaga Adat Melayu Jambi, menganugrahi gelar adat kepada 13 orang tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Jambi. Pemberian gelar adat itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Jambi, Hasan Basri Agus, bertempat di Balai Rungsari, Lam Jambi, Kamis 4 Januari 2024. Satu yang mendapat gelar adat kategori utama adalah Sultan Adil Hendra, atau yang akrab di Sapa Sah, anggota Komisi 9 DPR RI, Dapil Jambi. Prosesi pemberian gelar adat kepada Sah, yang anggota DPR RI 2 periode ini, ditandai dengan pengalungan sebagai penghormatan dari Ketua Umum Lam Jambi, Hasan Basri Agus, Temenggung Putro, Jayo, Diningrad. Penyerahan keris oleh Ketua Pembina Lam Jambi oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Datuk Mangkubumi Setio Alam, yang dilanjutkan dengan pemberian selempang dan piagam adat oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, Paduko Agung Mulyo Agamo, dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edy Purwanto, Datuk Paduko Andiko Putro, Jayo, Siasa Alam. Pater Bolio Utang Pater Bolio Utang Gelar Bandar Mulyo Utama ini, kata Sah, adalah sesuatu tanggung jawab yang berat. Namun dirinya siap melaksanakan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya dalam memajukan lembaga adat melalui Jambi, serta terus berjuang membawa masyarakat Jambi yang adil dan sejahtera. Gelar Bandar Mulyo Utama ini tentu sesuatu yang sungguh sangat berat karena ini adalah tanggung jawab untuk membawa memajukan terutama lembaga adat Provinsi Jambi, Masyarakat Jambi dan kami akan melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya dan mohon doa daripada masyarakat Jambi di tahun 2024 ini kita juga semua dapatkan berkah dari Allah SWT. Selama ini dan gelar yang kami dapatkan ini menjadi motivasi bagi kami, pendorong bagi kami dalam berjuang yang lebih banyak lagi untuk Provinsi Jambi. Terima kasih. Selama menjadi anggota DPR RI, sah dikenal akan totalitas pengabdiannya pada masyarakat Jambi, khususnya melalui berbagai program pusat yang berhasil dibawa ke daerah pemilihannya Provinsi Jambi. Orang dekat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini dididik menjadi pribadi yang religius, santun dan bersahaja. Halus tutur kata, kaya akan tata keramah yang menggambarkan Ahlakul Karimah, seorang pemimpin yang tawadu dan bekerja keras. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.